Disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat Darjiono, jumlah kotak suara pemilu serentak 2024 diterima dan sudah melalui proses sortir awal sebanyak 2.862 kotak suara. Dalam kondisi baik dari total pendistribusiannya sebanyak 2.867 dan kelebihan 5 kotak suara diantaranya sebagai cadangan menggantikan kotak suara yang cacat atau rusak. Saat ini ribuan kotak suara tersimpan aman di salah satu gedung sewa dimuntok dengan penjagaan petugas kepolisian Polres Bangka Barat. Pihak KPU setempat sengaja menyewa gedung besar 2 lantai dijadikan gudang tempat penyimpanan kotak suara yang tentu jumlahnya bertambah dari jumlah kotak suara priode pemilu sebelumnya disebabkan DPT meningkat. Selain itu bentuk pencegahan dini dari kerusakan total kotak suara dan logistik pemilu lainnya pada saat memasuki musim penghujan lantaran kantor KPU saat ini belum diperbaiki terdapat kebocoran di bagian atap gedung. Alhamdulillah kotak suara logistik kita telah nyampai di udang logistik Kabupaten Bangka Barat yang proses pengadaan dilakukan oleh KPU Provinsi. Kemudian datangnya kurang lebih tepat jam 8 malam hari, malam minggu kemarin lewat lapuan terdapat penyimpanan yang mana jumlah kotak suara kita sebanyak 2.862. Alhamdulillah lengkap, baik dalam keadaan baik sampai sekarang. Seandai pun nanti kalau ada kerusakan dan yang lainnya akan diganti oleh penyedia. Jadi saat ini untuk pemeriksaan sendiri belum dilakukan atau memang sudah ada yang rusak? Ya kalau kemarin itu pas ketika datang itu sudah disortir, ketika disortir semuanya dalam keadaan baik. Baik ya, tidak ada yang rusak berarti? Kemarin itu ada 5 yang rusak, cuman kemarin itu bawahnya lebih, kurang lebih sekitar 2.867. Jadi sudah ada cadangan ya persiapan. Ada 5 cadangan, ternyata alhamdulillah dan ini 5 cadangan itu melengkapin yang rusak tadi. Kalau tidak ada halangan, tanggal 26, tanggal 27 kita akan datang bilik suara. Tidak ada kendala akan lewat pelabuhan Pangkal Balam. Kemudian nanti setelah selesai penetapan DCT akan datanglah suara suara. Ya, jadi kemarin itu karena kendala kantor kapal itu bocor, maka kita alternatif, kita sewa gudang ini. Semua kegiatan logistik satu pintu di sini. Tahap berurutan pendistribusian logistik pemilu serentak dan damai 2024 selanjutnya berupa bilik suara serta surat suara. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.